Sementara diduga akibat korsleting listrik, sebuah pabrik plastik di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Ludes, Dilalap, Sijako, Merah. Sebuah gedung kosong bekas pusat perbelanjaan di kawasan kota Jakarta Utara juga terbakar. Kepulaan asap hitam membumbung tinggi dari sebuah gudang pengolahan plastik di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten, Jumat Siang. Banyaknya bahan baku plastik membuat api dengan cepat meludeskan seluruh isi bangunan tersebut. Sementara itu sejumlah pekerja gudang lainnya berusaha mengevakuasi barang-barang agar tidak ikut terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik dari mesin las yang hendak digunakan pekerja. Api berhasil dipadamkan, usai terjunkan tiga unit mobil damkar. Sementara asap mengepul terlihat dari gerbang lantai dasar parkir gedung kosong di Jalan Yosudar, Sokoja, Jakarta Utara, Jumat. Petugas kepadam yang tiba di lokasi harus menggunakan tabung oksigen untuk bisa masuk ke lokasi kebakaran. Dua unit blower dioperasikan untuk mengeluarkan asap dari basement. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting pada sebuah mesin generator yang berada di basement. Terima kasih.